Saat reskrim Polres Metro Jakarta Barat akhirnya menetapkan Herma Wadi Sitohang sebagai tersangka pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri di rumah kontrakannya di Duriko Sambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Usai diperiksa selama 4 hari, saat reskrim Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan Herma Wadi Sitohang sebagai tersangka pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri Putri Andriani Kirsang di rumah kontrakan yang disewanya di Jalan Jumara Duriko Sambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya sendiri lantaran tidak siap secara ekonomi dan panik saat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh korban yang tengah hamil muda. Dari asal keterangan tersangka, didapatkan bahwa yang bersangkutan merasa kesal. Yang pertama memang sudah diketahui adanya kehamilan yang terjadi pada korban. Jadi si perempuan sempat meminta untuk bertanggungjawaban, tetapi pelaku sendiri masih belum siap untuk bertanggungjawab. Sebelum kejadian, korban dan tersangka sempat bertengkar hebat hingga akhirnya tersangka mencekik leher korban hingga tewas. Anggota Satresrim Polrestro Jakarta Barat berhasil menangkap tersangka pada 13 Juli lalu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat ia hendak melarikan diri ke kampung halamannya di Sumatera Utara. Kini tersangka ditahan di Mapolrestro Jakarta Barat dan akan dijerat pasal 338 KUHP Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara.